Terpucing Terpucing Semua waktimu akan kubukir di dalam hatiku Sebagai prasasti terima kasihku Terpucing Terpucing Kami kemarin layaknya lentera padam tanpa cahaya benderang Terangnya pupus karena belum bisa mengerti apapun Kami kemarin seperti jalan kerikil yang berliku Banyaknya arah tak menepi kerap Tak terkendali Kami kemarin bagai bunga layu yang kekurangan air Tarian cengkramannya hanya terasa bah pengantar Tuk melalui hal nyata Sejenak Sisi berjumpa Pada relu Merasakan Angin menghembus pelan Seolah terbisik Dari berbagai penjuru Untuk menyadarkan hal sekitar Daun-daun yang menyapa rumput ilalang Ibarat tak terhitung jumlah ilmu yang diberi dengan kasih Pun kini telah terukir senyuman Dua persimpangan tak terlihat bersama lorong-lorong perbatasan Dan laksana satu jalan setapak yang dituntun guna tergenggamnya arah dengan rangkulan Pun kini telah hadir dengan bersahabat Demikian kami mengucap terima kasih Karena kami dan engkau guruku Dipertemukan sebagai pejuang ilmu Sebagai pemuda yang akan tumbuh Dan sebagai pemuda yang sudah melewati masa Dan karena engkau guruku Datang sebagai ikatan yang tak mudah putus Sebagai satu pikiran yang terus mengalirkan pendidikan kepada anak bangsa Juga sebagai dirimu Yang senantiasa mengemban kata mutiara 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 Terima kasih 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 Aku belajar sesuatu Di atas cinta rasa ikhlasmu Perjuanganmu aku tahu Aku tahu Denganmu Aku pahami sesuatu Di atas cinta rasa ikhlasmu Perjuanganku aku tahu Yang kau lakukan aku tahu Yang kau lakukan aku tahu Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 atas kerjasama dengan 19 universitas wasta terbaik dari berbagai kota di Indonesia. Jadi kita sungguh bersyukur atas apa yang telah dicapai selama 3 tahun terakhir ini. Dengan ini medkom.id terus berkomitmen untuk menghadirkan jurnalisme berkualitas, memperkokos standar dan juga nilai jurnalistik yang kami percayai akan memberikan manfaat lebih luas lagi bagi audiens kami. Doakan untuk kami bisa terus memberikan atau selalu memberikan yang terbaik bagi audiens dan juga selalu memberi arti. Akhir kata medkom.id mengucapkan rasa terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, karyawan, klien dan partner dan juga semua yang telah menemani perjalanan medkom.id hingga hari ini. Kami mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun ketiga medkom.id. Selamat malam. Terima kasih Mbak Kania, jadi intinya tampilan boleh milenial, boleh terkini, boleh paling update, tetapi jurnalisme tetap kembali ke akarnya. Mantap. Begitu, dan tentu saja memberi arti. Memberi arti itu yang paling penting. Thank you Mbak Kania. Boleh, boleh. Terima kasih. Sekali lagi selamat ulang tahun ya untuk medkom yang ketiga. Dan berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari CEO Media Group, Bapak Muhammad Mirdal Akib. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat malam semuanya, khususnya para netizen, penonton, para teman-teman medkom semua, dan siapapun yang menonton acara ini. Hari ini perlu kita peringati, perlu kita adakan acara hari ini, karena menjadi penting untuk mengingat setiap hari kelahiran dari sebuah sejarah. Tiga tahun yang lalu, medkom didirikan untuk kemudian tidak menjadi sebuah portal biasa, tetapi menjadi sebuah ekosistem media yang terbesar di Indonesia. Ini menjadi cita-cita besar sebagai perpanjangan dari generasi di Media Group. Medkom.id, dan tidak hadir bukan hanya untuk kemudian memberikan konten jurnalistik seperti yang tadi disampaikan, tapi yang jauh lebih besar dari itu bagaimana kemudian bisa memberikan arti untuk sebanyak-banyaknya stakeholder, termasuk penonton, pemirsa, dan para pemegang saham. Medkom.id di tahun yang ketiga akan terus berkembang memberikan konten-konten yang menarik, bukan hanya benar, tapi kemudian itu bisa bermanfaat buat sebanyak-banyaknya. Kami menyambut baik apa yang sudah dilakukan oleh medkom, khususnya dalam rangka ulang tahun yang ketiga ini. Betapa medkom kemudian bisa memikirkan nasib-nasib para guru honorer, baik yang ada di Jakarta maupun di pelosok-pelosok lain. Adanya kita hari ini tidak lepas dari para peran guru-guru. Seringkari kemudian kita melupakan para pihak yang telah berjasa kepada kita yang sebenarnya mempunyai akses besar, mempunyai peran besar, kenapa kita bisa ada hari ini. Ini yang kemudian kita sangat apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh medkom. 10-20 tahun yang akan datang, medkom akan terus ada. Selama masih ada pihak-pihak yang kemudian harus diperjuangkan, selama masih ada keadilan yang harus diperebutkan, selama akses pendidikan dan ekonomi masih dibutuhkan, di situ kemudian medkom akan hadir. Kedepan kita akan terus mengembangkan medkom, bukan cuma menjadi sebuah ekosistem media, tapi menjadi lebih dari itu. dia akan memasuki semua platform yang ada dan coveragenya akan lebih luas lagi. Ini mungkin sebagai pembuka, izinkan saya untuk berterima kasih sedalam-dalamnya kepada para guru semua. Kami bisa berdiri di sini, bisa melakukan ini semua, karena jasa-jasa Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak dulu sebuah pernyataan, ucapan ulang tahun dari komisaris utama medkom.id, Bapak Reno Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah riuhnya informasi, medkom.id hadir memberi solusi. Cek fakta. Setiap hari, pemeriksa fakta kami bekerja untuk melawan misinformasi dan disinformasi. Medkom.id berkomitmen untuk menjadi gada terdepan untuk memerangi hoax. Online Scholarship Competition. Di tahun 2020, medkom.id bekerjasama dengan 19 universitas, memberikan 440 beasiswa S1 dan S2 untuk pelajar yang tidak memiliki biaya untuk kuliah. Di momen ulang tahun yang ketiga, medkom.id menggelar virtual fun bike dan digital concert demi menggalang dana untuk para guru honorer yang berjuang di tengah pandemi. Di regahayu ketiga medkom.id, kami berkomitmen untuk terus memberi arti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saatnya sekarang kita akan melakukan penyerahan donasi bagi para guru yang akan disalurkan melalui Surya Edukasi Bangsa Foundation ya. Betul. Dan juga kami mengundang tentunya CEO medkom.id, bukannya Sutisna Winata. Berikut perwakilan dari Surya Edukasi Bangsa Foundation ada Bapak Edy Yusman, Betul sekali. Tentu saja juga kami mohon kehadiran perwakilan guru honorer Bapak Fajri Muhammad Iqbal dan Ibu Yam Siasih. Iya, boleh teman-teman. Sebelumnya kita informasikan ya Widya bahwa dana donasi ini terkumpul diperoleh sejak penyelenggaraan virtual fun bike pada 28 November yang lalu. Itu seru banget. Aduh sayang waktu itu saya gak bisa ikut. Saya ikut ya, walaupun agak bagil-bagil cara. Iya, dan dana tadi sudah disampaikan oleh Mbak Kania bahwa sudah tercapai sampai malam hari ini dari tanggal 28 November kemarin adalah 282 juta rupiah. Alhamdulillah. Tapi bagi Anda semua yang menyaksikan acara ini yang ingin tetap berdonasi untuk dunia pendidikan Indonesia masih bisa menyalurkan melalui rekening mandiri di nomor rekening 165-0001-903-849 atas nama Yayasan Surya Edukasi Bangsa. Oke, boleh saya ulang lagi ya? Siapa tau ada yang kelewat nih ya. Silahkan bagi yang ingin mendonasikan, yang sayang mungkin sama guru-gurunya, yang peduli terhadap nasib guru-guru honorer juga bisa memberikan donasi ke nomor rekening mandiri di 165-0003, lalu ada 190-3849 atas namanya Yayasan Surya Edukasi Bangsa. Baik, untuk penyerahan ini akan dilakukan oleh CEO Media Group, Bapak Muhammad Mirdal Akib kepada perwakilan sebab, perwakilan dari Surya Edukasi Bangsa Foundation, Bapak Edi Yusman. Oke, boleh dibantu teman-teman? Silahkan. Bapak Edi Yusman, silahkan. Bapak Edi. Kita tunjukkan dulu ya. Diperlihatkan dulu ya. Bapak Mirdal menunjukkan yang kita peroleh sampai malam hari ini. Dari tanggal 28 loh, nggak lama loh ini. Tanggal 28 loh. Kita mau cakap terima kasih juga ya. Terima kasih. Terima kasih kepada para donatur ya. Silahkan Pak Mirdal untuk memberikan. Pak Mirdal memberikan secara simbolis kepada perwakilan dari Surya Edukasi Bangsa Foundation, Bapak Edi Yusman, yang nanti tentu saja disalurkan kepada para guru honore. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya Pak. Ini merupakan langkah awal, bukan terakhir loh Pak ini. Kita tetap langsung ingin tentunya memberikan perhatian bagi teman-teman guru. Ibu Haturnohon, Bapak terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Pak Mirdal ingin menyampaikan pesan kepada para guru honore karena ada perwakilan di sini. Apa yang mungkin ingin disampaikan oleh? Silahkan Pak Mirdal. Terima kasih. Kami atas nama medkom.id kepada Bapak dan Ibu Guru. Ada kurang lebih 16 tahun kita bersentuhan dengan guru. Mulai dari SD sampai selesai kuliah. 16 tahun itu hal yang paling membekas di kami adalah jasa-jasa dari para Bapak dan Ibu Guru. Mohon maaf apabila kami belum bisa maksimal memberikan kontribusi, tapi satu yang kita yakini Bapak dan Ibu Guru selalu ada dalam doa-doa kami. Semoga semua jasa yang sudah diberikan kepada kami mantan murid. Tapi sebenarnya tidak ada mantan murid. Kita akan jadi murid seterusnya. Bisa kemudian dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran yang luar biasa nanti. Itu mungkin terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih Ibu. Terima kasih sekali lagi. Dan sebetulnya saya ingin mendengarkan pernyataan nih dari perwakilan guru begitu ya. Kasih tahu Pak Ibu mungkin gambaran betapa memang perjuangan kalian sangat luar biasa dan apa harapannya ke depannya terkait apa ya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang ingin mengayomi guru honorer. Silahkan. Kalau bagi saya sebenarnya kalau di Jakarta ini masih masih banyak-banyak perlu disyukuri ya. Saya membayangkan pada teman-teman yang masih di pelosok itu yang mungkin apalagi di masa pandemi ini mereka mereka gak bisa bertatap muka tapi harus secara virtual secara BDR yang harus memakai kuota internet ya yang kadang dia mau mencari sinyalnya aja harus ada yang naik gunung apa segala. Kalau bagi saya yang masih ada di Jakarta ini masih banyak bersyukur yang penting ikhlas insya Allah kita jalanin dengan senang harapan kami cuma nantinya anak-anak kita tetap menjadi harapan bangsa. Menarik sekali ya mendengar cerita Pak Fajri Bu Yam Siasi juga kita harus lanjut tapi kami persilakan Mbak Kania kemudian Pak Mirdal Pak Edi untuk kembali ke tempat masing-masing Hatur Nuhun sekali lagi silahkan Selamat ulang tahun untuk Medcom juga yang ketiga tapi itu benar-benar menampar saya pribadi loh tadi dibilang bahwa kalau ada di kota-kota besar itu harus masih bersyukur apa kabar yang dipelosok belum lagi misalnya infrastrukturnya jalannya susah jadi harus pakai perahu gitu ya Pak ya Bapak waktu itu gimana melihatnya? Nah sebelumnya mungkin media ya cerita tentang Pak Fajri ini ada oh videonya kita simak sama-sama oke boleh-boleh kita sama-sama saksikan baik anak-anak siapa lagi? ya Aji baru hadir ya saya sudah 2 tahun sebelumnya kerja dulu karena sudah kemana-mana kerja mungkin jodohnya jadi guru lah ada dari kepala sekolahnya nawarin kebetulan sekolah itu butuh tenaga untuk guru pendidikan olahraga jadi menawarkan saya setelah saya pikir-pikir ah coba nih tantangan baru gitu kalau guru honorel termasinya sedih ya merihatin dengan gajinya yang hanya per jam seberapa gitu apalagi kondisi begini saya karena hitungannya per jam dapat 900 ribu selama satu bulan 18 jam 50 ribu per jam selamat menikmati selamat menikmati tadi tuh gambaran bagaimana Pak Fadri ngajar secara virtual gak gampang loh apalagi kenormalan baru belum kan sinyalnya gak semua stabil ya Pak ya ada yang ee-e-e gitu apa namanya suaranya ilang-ilangan ya Pak kayak remote AC ilang-ilangan Pak Fadri tapi boleh deh saya pengen cerita dulu apa ya pengalaman hidup yang bikin Pak Fadri ini teguh tetap menjadi guru dengan segala halang rintangnya itu apa sih Pak? sebetulnya sih lebih ke tantangan ya tantangan karena saya juga suka tantangan sebelumnya pernah dengarkan waktu sebelum saya jadi guru itu ada demo gaji guru honornya 300 ribu masa iya sih gitu setelah saya masuk iya beneran jadi beneran sedih rasanya terus gimana lagi Pak Fadri itu sampai sekarang itu Pak? Alhamdulillah sih udah gak jam udah nambah kan makin bertambahnya jam makin semakin banyak juga penghasilannya gitu ya terus keteguhan hatinya tuh kenapa sih Pak? cinta banget kayaknya sama dunia pendidikan atau gimana? ya itu awalnya pertama tantangan ya kedua memang ada lagi di dalam undang-undang dasar mencerdaskan kehidupan bangsa karena kalau diibaratkan dengan pohon buahnya itu banyak TNI, polisi, gubernur bahkan presiden tapi akarnya itu adalah guru betul banget ya jadi akarnya jangan lupa dikembali ada banyak buahnya TNI, polisi presiden presenter oh iya presiden dulu bu tapi aku pengen lagi deh ke ibu tadi kan dibilangin aduh yang ada di kota-kota besar tolonglah banyak-banyak bersyukur begitu ya karena tantangan di pelosok lain lagi apa yang ingin semangat apa yang ingin ibu tularkan terutama bagi calon-calon mungkin yang pengen jadi guru ingin berkontribusi nyata untuk dunia pendidikan di Indonesia silahkan tanamkan di diri kita kita ingin bermanfaat untuk orang banyak gitu ya jadi marilah kalau generasi muda yang sudah mungkin memang sudah berniat bercita-cita jadi guru ingat bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu amal jariah yang nanti akan terus berkembang sampai diamalkan oleh anak-anak murid kita saldo amalnya juga bertambah ya kan sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk tenaga pengajar Guru Honorer yang seperti saya bilang di awal ini bukan terakhir ya Indra masih banyak juga ya mas apa namanya bentuk-bentuk perhatian kita terhadap dunia pendidikan di Indonesia ada pesan yang ingin disampaikan juga setelah Bu Yam Siasi tadi mungkin Pak Fajri ingin sedikit menampaikan pesan sebelum apa namanya mengakhiri sesi ini sekaligus juga memberikan semangat tentunya Pak Fajri silahkan tentu saja seperti itu terima kasih kepada Pak Reno Barat ya sebagai CEO ya dari Medcom selamat tulang tahun untuk Medcom.id yang ketiga tahun sesuai dengan temanya memberi dengan arti ya sama seperti guru pun mengajarkan dengan arti dan ketulusan semangat untuk semua guru-guru di Indonesia terutama guru honorer terima kasih baik terima kasih semoga ini juga terus menginspirasi para tenaga pendidik kita dimanapun berada terus semangat memang ada sejumlah kendala yang disebut tadi adalah tantangan ini sisi positif yang dipandang oleh Pak Fajri dan Ibu Yam Siasi semoga tidak lelah terus memberikan pelajaran terus memberikan apa namanya pendidikan bagi generasi-generasi penerus bangsa terima kasih kami cuma terima kasih silahkan kembali ke tempat Ibu sama Bapak sehat-sehat selalu ya Bapak Ibu selalu sehat dan sepertinya kalau sudah diberikan donasi bolehlah kita ada keriaan-keriaan sejenak dulu betul sekali tanpa berlama-lama lagi kita sambut langsung nonaria terima kasih tawar-tawar kami seluruh datang di anda berikan senyum tinggalkan susah kawan-kawan sudah siap kawan-kawan mari berdansa biarkan musik yang membawa kaki yang lincah wajah ceria hilangkanlah semua nestapa jikalau nanti kita jumpa ucapkanlah hai pada nona mari bernyanyi dengan riang hati hilangkan semua lesu letih ada saya nona nesya hello juga nona yasita nona nanti yang cerita siap menghibur anda kawan-kawan mari berkarya bersenandung dan bercerita tuliskan ada juga liriknya hati buatkan bergembira berkarya 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 Terima kasih telah menonton 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 Selalu menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat 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 menontononton